langsung aja aku mulai ini kita butuh 3 buah ukurannya 32 cm x 16,5 cm x 8 cm x 22,5 cm yang selanjutnya ukurannya 38,5 x 22,5 cm yang ini ukurannya 32 cm x 38,5 cm yang ini 26 x 8,5 cm yang ini nanti untuk penyangga ukurannya 10 x 5 cm ini untuk krak ukurannya 22,5 x 12,5 cm lanjut ini bahan untuk laci yang pertama ada ini untuk sisikan di kiri ukurannya 22 cm x 10 cm ini untuk bagian bawah ukurannya 11 cm x 22 cm ini butuh 2 ukurannya 10 cm x 11 cm langsung aja aku mulai nah ini aku kasih lem tembak usahakan waktu kalian masang itu pas nggak miring sisi sebelahnya juga aku kasih lem tembak terus aku tempelin lanjut lagi ke sisi yang belakang aku kasih lem tembak juga sisi lainnya juga jangan lupa diberi lem jangan lupa juga bagian bawahnya terus lada di tekan gitu biar bener-bener nempel lanjut ini buat penyangganya aku kasih lem yang ukuran 5 x 10 cm tadi terus aku tempelin di bagian belakang kayak gini yang lainnya juga jangan lupa dipasang nah kalau udah diatasnya itu aku kasih lem tembak kalau udah dikasih semua ini aku tempelin raknya bagian raknya nah jadi fungsinya yang kecil itu tuh buat menyangga si raknya ini biar kuat lanjut lagi ini aku bikin lacinya jadi itu tadi yang bawah aku tempelin sama yang sisi kanan sama sisi kiri bagian belakangnya juga jangan lupa terus ini aku mau nempelin bagian depannya nah bagian depannya ini aku kasih kayak lubang gitu fungsinya itu biar kita waktu buka tuh lebih gampang jadinya kayak gini lacinya lanjut lagi ke bagian rak ini tadi aku lupa cantumin berapa ukurannya aku kasih tau sekarang yang besar ini ukurannya 13,5 cm x 12,5 cm terus yang kecil ini ukurannya 7 cm x 12,5 cm nah aku juga nambahin sekat ukurannya 7,5 cm x 13,5 cm terus ini aku tambahin selotip kertas biar kelihatan bagus dan rapi ini terserah kalian sih mau nambahin apa enggak di bagian raknya juga aku kasih selotip kertasnya selamat menikmati lanjut lagi ini aku kasih lem dan mau aku tempel ke tas kado sebenarnya bisa sih pakai cat akrelik atau cat semacamnya tapi aku milih pakai kertas kado itu biar murah dan lebih simple waktu masang kertasnya pastikan lemnya itu enggak ada yang ngegumpal karena kalau ngegumpal itu bakal jadi jelek jadi gini hasilnya nah bagian luarnya ini aku pakai kertas kado dan dalamnya ini aku pakai kalender bekas ini aku suka banget kan ada banyak tempat kayak ada rak dan ada laci juga jadi ini aku mau coba masukin barang-barang aku kayak brush pen kuas glue stick dan beberapa stabilo aku terus ini aku coba masukin beberapa buku paket aku by the way buku paket aku ini ada 14 dan masih ada sisa slot lagi buat dipakai aku juga nambahin gunting jadi gini rak buku buatan aku kalau kalian mau bikin silahkan coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati